Semua hasil kerja kerasnya, karya-karanya dia, semua kebaikan dia itu membuat saya masih bertahan di seluruh. 5 kali 24 jam sudah, Almarhumah Julia Perez berpulang ke Rahmatullah Dan tentunya meninggalkan Ramadan berkalang suasana duka bagi sederet keluarga Juppe Di antaranya, Anggi adik Juppe yang selalu merawat dan menemani Juppe selama berjuang melawan penyakit kanker stadium akhir Ditemui tim selebrita pagi, Anggi mengaku masih rindu dan terasa berat menjalani Ramadan kali ini Karena tak lagi bisa bertemu dengan Juppe Bahkan Anggi mengungkapkan kemarahan hatinya karena Juppe tak bisa menepati janji untuk tetap berjuang melawan kanker Tapi justru mengembuskan nafas terakhir tanpa sempat berpamitan Berasa banget kalau buat aku, biasa ada dia tuh rame, biasa dia udah teriak-teriak Dan dia janji sama aku never give up Dia janji gak akan nyerah, dia janji Bahkan bilang sama aku akan ada cerita di mana seorang Julia Perez itu berjuang melawan penyakit kankernya Dia sendiri sama bilang aku seperti itu Makanya aku sempat marah kok kenapa tiba-tiba dia meninggal Dan ketika nyaris satu minggu terlewati pasca kepergian Juppe, Anggi pun masih diguncang shock Tak pernah dibayangkan oleh Anggi jika pertanyaannya untuk memakamkan Juppe justru menjadi firasat akan kepergian sang kakak yang selalu menjadi tulang punggung keluarga tersebut Kini batin Anggi semakin tertusuk sedih jika membayangkan lebaran di tahun 2017 ini menjadi lebaran yang penuh duka karena Juppe tak lagi ada Yang membuat kuat adalah kenangan dia sampai saat ini adalah kenangan dia jadi Semua hasil kerja kerasnya karya-karyanya dia semua kebaikan dia itu membuat saya masih bertahan disini Itu jadinya agak shock saat aku belum siap aku belum siap disitu makanya aku benar aku belum rela aku belum rela sebenarnya tinggalin Belial tuh Shok aku disitu yang dia bilang itu jangan menangis dia bilang gitu tapi ya mungkin nangis terus gitu Ada sehari sebelum kak Juppe meninggal itu aku sempat ngomong begini ke mama Mama kalau Yuli meninggal mau dikuburin dimana entah aku apa-apa yang ada di pikiran aku entah aku tiba-tiba ngomong begitu ke mama gitu kan Terus mama yang marahin ke aku nih jangan ngomong gitu dong Yuli akan back-back aja dia nggak akan meninggal mama yakin hati mama tuh yakin Untuk lebaran yang pasti setelah sholat id aku berencana kita berencana itu ke kuburan ke kuburan Kayuli kita mau Bermah mafan lagi saling bermah mafan lagi dan ya saling mendoakan lagi dan setelah itu kita baru pergi ke rumah nenek Terima kasih telah menonton